Pemirsa KPK membenarkan telah menangkap Bupati Muara Enim Sumatera Selatan Ahmad Tiani dalam operasi tangkap tangan. Kepala daerah itu ditangkap bersama tiga orang lainnya dari berbagai unsur termasuk pihak swasta. KPK menduga terdapat transaksi antara pihak pejabat, pemerintah, kaupaten dengan pihak swasta terkait proyek pembangunan di sana. Rencananya KPK segera menyampaikan status dari pihak-pihak yang ditangkap. Sebelumnya Polda Sumatera Selatan membenarkan Bupati Muara Enim Ahmad Tiani ditangkap KPK. Ruang kerja Ahmad Tiani sebelumnya juga sudah disegel oleh KPK.